Selamat datang di channel youtube Boss Project. Pada video kali ini, kita akan membahas fenomena modifikasi bernama ground strap. Siapa yang belum tahu modifikasi satu ini? Sebuah modifikasi dengan memberi lilitan pada kabel busi. Modifikasi yang booming karena dikatakan dapat meningkatkan besar percikan bunga api yang mana bisa meningkatkan tenaga mesin. Sebenarnya, apa yang terjadi? Apakah itu sihir? Kalau begitu, langsung saja simak videonya. Jadi pada dasarnya, fungsi koil pada mesin bensin adalah untuk membercikan bunga api. Karena ada tiga syarat dari pembakaran, yaitu bahan bakar, oksigen, dan panas. Dalam hal ini, bahan bakar yaitu bensin, oksigen yaitu udara sekitar, lalu panas yaitu percikan bunga api. Ketiganya harus terpenuhi agar terjadi proses pembakaran. Dengan begini, secara logika sederhana, meningkatkan salah satu atau beberapa elemen akan mengakibatkan peningkatan pembakaran. Akhirnya, mindset yang terbentuk adalah, makin besar, makin baik. Lalu, entah dari mana asalnya, muncul fenomena modifikasi dengan memberi gulungan kawat pada kabel koil, atau yang lebih dikenal dengan nama ground strap. Disebut ground strap mungkin karena memang sesuai bentuknya, sabuk yang terhubung ke ground, ground strap. Dan hal yang selalu dijunjung tinggi dari ground strap ini adalah pengapian yang besar dengan biaya yang murah. Siapa juga yang gak tertarik kalau diiming-imingi dua hal tersebut. Saya akan buat sendiri ground strap kurang lebih sama seperti yang kebanyakan beredar. Di sini, saya akan gunakan kawat tembaga dari kabel NDA 1,5 mm, sepanjang 1,5 meter. Tapi pertama-tama, akan saya kupas dulu isolatornya. Kemudian, barulah membuat gulungan tembaga sepanjang kabel busi ini. Ternyata, kabel sepanjang 1,5 meter akan menghasilkan gulungan sepanjang kabel busi. Sepanjang 9 cm. Sebenarnya agak pendek, tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Tapi, mari coba saja dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jujur saja sulit menemukan perbedaannya, dengan mata ataupun dengan kamera. Bukannya mendapatkan hasil yang diharapkan, saya malah mendapat kejutan kecil saat mencoba menghubungkan lilitan ke ground. Jadi tidak ada hasil yang berarti, mungkin karena lilitan yang saya buat tadi, masih kurang panjang. Setelah bongkar gudang, saya menemukan sebuah sisa kabel. Sepanjang 60 cm. Kita coba tambahkan saja, walaupun memang tidak bisa berharap banyak. Tapi, tunggu dulu. Sebenarnya, sadar nggak sih apa yang sedang kita buat? Apa sebenarnya maksud dari gunungan kawat pada kabel busi ini? Sehingga, digadang-gadang bisa menghasilkan percikan bunga api yang besar. A. Mengurangi kebocoran arus B. Menghilangkan arus liar C. Menghasilkan sejenis kekuatan sihir elemen petir Tentukan jawaban kalian sekarang! Gak kaget kalau ada yang memilih salah satu dari ketiga opsi tersebut. Sekelas channel otomotif terverifikasi saja, punya jawaban demikian. Untuk mengurangi terjadinya kebocoran arus di dalam coil. Bocoran arus di dalam coil. Gak bisa disalahkan juga karena ini ranelnya, bukan lagi di otomotif. Melainkan elektronik. Jadi sebenarnya, yang mungkin tanpa kalian sadari adalah kita sedang membuat kapasitor. Ya, kapasitor. Mari kembali sejenak ke bangku sekolah. Yang namanya kapasitor itu terbentuk dari dua bau konduktor yang saling dipisahkan. Bisa dipisahkan dengan udara ataupun sebuah bahan dielektrik. Dan rumus dari kapasitansi atau kapasitor adalah epsilon dikali luas permukaan dibagi jarak. Tenang, jangan stres, kita gak akan menghitung. Epsilon adalah permittivitas dari bahan dielektrik. Beda bahan tentu beda nilainya. A atau area adalah luas permukaan konduktor yang saling berhadapan. Lalu, D atau distance adalah jarak antara kedua konduktor. Untuk satuan dari kapasitansi adalah farad. Diambil dari nama iluan Michael Faraday. Setidaknya, dari rumus ini kita bisa ambil kesimpulan makin besar luas permukaan dari konduktor, maka makin besar pula nilai kapasitansinya. Makin dekat jarak dari kedua konduktor, maka makin besar nilai kapasitansinya. Sekarang mari melihat ground strap yang kita buat. Jika dilihat dari sudut pandang dua dimensi, maka kabel busi akan terlihat seperti ini. Lalu di bagian luar kabel, diberi lilitan kawat. Jika kita crop, lalu zoom in, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Dua buah konduktor yang saling dipisahkan. Jadi sebenarnya kita sekarang seakan-akan membuat sebuah kapasitor handmade. Masih belum percaya? Mari gunakan multimeter. Set ke pengukuran kapasitansi. Kemudian, coba ukur. Kan? Sekalian saja kita buktikan rumus tadi, yang mengatakan, makin besar luas area, maka makin besar pula nilai kapasitansinya. Dalam hal ini, luas area bisa dibilang panjang gulungan dari kawat yang kita buat. Di sini saya punya dua gulungan. Yang pertama, gulungan sepanjang 9 cm. Sedangkan satunya lagi, hanya 4 cm. Gulungan 4 cm, menghasilkan kapasitansi sekitar 0,01 nF. Sedangkan gulungan 9 cm, menghasilkan nilai 0,03 nF. Kalau saya gabungkan panjang keduanya, menjadi total 13 cm, maka saya mendapatkan 0,04 nF. Jadi benar, makin luas, maka makin besar. Oh iya, sekedar mengingatkan, jangan terlalu percaya juga dengan hasil bacaan alat ini. Meskipun di sini terbaca 40 pico farad, alat ukur saya ini bukanlah spek dewa, yang bisa membaca akurat nilai sekecil itu. Ambil saja intinya, yaitu, yang buat rumus ini gak bohong. Jadi singkatnya, pengapian bisa menjadi besar, karena kapasitor menyimpan energi, dan melepaskannya dengan tenaga yang lebih tapi ada juga hal yang harus kalian pertimbangkan, jika memasang ground strap ini. Pemasangan ground strap pada kabel busi, cepat atau lambat akan membuat kabel busi, mengalami degradasi dan kerusakan. Bahkan parahnya, bisa berakhir menjadi kebocoran listrik. Karena, di sini kita membuat kapasitor, namun tidak dengan bahan yang benar. Karet isolator pada kabel busi, bukanlah bahan dielektrik yang sempurna, untuk dijadikan sebagai konstruksi kapasitor. Tentu akan ada saatnya, karena isolator pada kabel busi ini, tidak tahan lagi dengan siksaan yang dibuat. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka akan ada kemungkinan terjadinya, listrik bocor pada kabel busi. Listrik yang seharusnya melompat pada busi, malah memilih kabur melalui celah kerusakan isolator, menuju ground strap. Ibarat pipa bocor. Belum mencapai tujuan, aliran sudah habis. Lagian, kalau memang niat mau pasang kapasitor, langsung saja beli kapasitor yang beredar di pasaran. Selain karena memang sudah peruntukannya, pemasangan juga akan jauh lebih mudah, tidak perlu buang-buang waktu, seperti saat kita membuat liritan ground strap. Ya, meskipun pemasangan kapasitor pada coil sebenarnya bukanlah ide yang bagus, karena lebih banyak rugi daripada untungnya, tapi ya sudahlah, mungkin ada yang berniat riset untuk menemukan teori baru bagi kemajuan dunia otomotif. Bebas saja, nggak ada yang larang. Lalu, apakah lompatan listrik pada ground strap yang tadi kita lihat adalah yang dimaksud dengan listrik bocor? Bukan, lompatan itu bukan listrik pengapian yang bocor. Itu adalah hal yang wajar jika kita membuat liritan pada sebuah kabel yang dialiri listrik AC. Lilitan menangkap perubahan medan elektromagnetik di sekitar sehingga menghasilkan arus. Simpelnya, bayangkan saja seperti antena. Apalagi selama percobaan ini, saya tidak menggunakan cop busi. Jadinya, medan elektromagnetik yang dihasilkan sangat besar. Tapi, ini bisa dijadikan gambaran kira-kira seperti apa kelihatannya jika listrik pengapian sampai bocor ke ground strap. Tentu listriknya nanti nggak lucu dan geli kayak gini. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe ke channel The Boss Project. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.